Pemuda miskin tidak punya uang untuk membayar sewa. Ibu pemilik rumah meminta bantuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera otot punggung selama lebih dari 80 tahun. Terlihat pemuda menggunakan keterampilan satu jari yang mahir. Dengan lembut menggosok punggung ibu pemilik rumah. Menandakan bahwa perawatan telah selesai. Ibu pemilik rumah menikmati pijatan sambil. Berdiri dan melenturkan pinggul beberapa kali. Menemukan dengan kaget. Cedera otot punggung yang telah mengganggu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Ibu pemilik rumah. Untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada pemuda. Memutuskan untuk membantunya menemukan pacar. Jika ibu pemilik rumah beberapa tahun lebih muda lagi. Dia tidak akan rela memperkenalkanmu kepada orang lain. Ibu, tolong tenang. Keesokan harinya, pemuda pergi ke rumah sakit. Untuk merawat seorang pasien wanita yang baru saja meninggal. Menemukan secara tak terduga. Di lengan wanita itu. Ternyata penuh dengan ribuan serangga beracun. Sementara cacing-cacing ini. Adalah salah satu cacing paling beracun di negara indah. Cacing bintang. Namun ketika dokter memeriksa gadis ini. Dia hanya mengira gadis itu hanya menderita pilat biasa. Hanya perlu makan sebutir permen untuk pulih. Saat itu, pemuda segera berdiri dan menghentikannya. Mengatakan bahwa permen itu tidak boleh dimakan. Namun dokter berkata bahwa pemuda itu gila. Omong kosong. Pemuda berkata, Jika kalian tidak percaya, silakan coba. Lalu dia berkata bahwa wanita yang makan permen pasti takkan tertolong. Saat itu dokter mengatakan bahwa dia telah berpraktik kedokteran selama 80 tahun. Dia tidak pernah melihat seseorang mati setelah makan permen. Kemudian perawat di sampingnya pergi ke tempat tidur wanita itu. Dan memasukkan sebutir permen ke mulut wanita itu. Pemuda pada saat itu merasakan gula masuk ke tubuhnya. Cacing-cacing pasti akan terangsang di dalam tubuh. Dalam satu menit pasti akan muntah darah. Dua menit kemudian, pernapasan berhenti. Dalam lima menit, bahkan dewa emas sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Tidak disangka, wanita tiba-tiba mulai muntah darah. Tidak bernapas. Saat itu, orang tua baru percaya pada apa yang dikatakan pemuda. Langsung saja, dia berlutut di depan pemuda. Melakukan salam hormat dengan kedua tangan. Memohon pada pemuda untuk menyelamatkan putrinya. Pemuda melihat bahwa orang tua itu sangat tulus. Tidak lagi mempermasalahkan. Kemudian, tanpa ragu, mengambil pisau bedah. Memotong pergelangan tangannya tanpa ragu. Meneteskan tetes darah segar di bibir wanita itu. Yang mengejutkan adalah, hanya dalam tiga detik. Wanita yang sebelumnya pingsan. Tiba-tiba bangun seperti keajaiban. Untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya padanya. Orang tua langsung memutuskan untuk menjodohkan putrinya dengannya. Dan memberikan beberapa miliar sebagai imbalan. Putri orang tua juga jatuh cinta pada pemuda pada pandangan pertama. Memutuskan untuk menyerahkan dirinya sebagai balas jasa atas menyelamatkannya. Setelah menghabiskan malam bersama. Keduanya pergi bersama ke restoran untuk makan. Sedang berbicara dengan senang hati. Pengalaman petualangan menjelajahi dunia yang tidak diketahui bersama semalam. Namun mereka tidak menyangka. Malah bertemu dengan pewaris kaya terkenal di sini. Dan secara kebetulan, orang ini adalah pelaku kecelakaan yang melukai ibunya dua tahun lalu. Dan membuatnya menjadi pasien koma. Saat ini, pemuda miskin mulai merencanakan balas dendam terhadap pewaris kaya. Kamu mengenal saya? Tentu saja mengenal. Ini adalah Wang Chao, Miss Seng. Ini Tuan He. Dia seorang dokter. Dia telah menyelamatkan nyawaku di rumah sakit sebelumnya. Tuan He, ini adalah Wang Chao. Kalian adalah pewaris dari grup Wang, kan? Jika Miss Seng telah menyelamatkan nyawamu, maka dia juga adalah temanku. Saya tahu saya terkenal di Jiang Cheng. Kamu pasti akan mengenal saya suatu hari nanti. Jadi, kenalanlah sekarang. Tuan Dia. Miss Seng, setelah makan selesai. Silakan datang menemuiku nanti. Kemudian, pemuda miskin bersama wanita. Bersama-sama menghadiri lelang besar. Di lokasi lelang, mereka terkejut menemukan. Wanita di atas panggung. Ternyata mantan pacar bosnya sendiri. Ternyata dia. Selanjutnya adalah highlight dari lelang ini. Sebuah vas porselen biru dan putih. Saya yakin kalian semua tahu nilainya tanpa perlu saya katakan. Ternyata barang asli. Lelang ini agak menarik. Ternyata porselen biru dan putih. Ini adalah favorit katek saya. Jika ini benar, maka saya akan memastikan mendapatkannya. Maka saya akan bermain-main dengan Wang Xiao. Jangan khawatir. Vas porselen biru dan putih ini. Dinilai oleh 17 ahli dari rumah lelang Tianlong kami. Mutlak asli. Harga awal 10 juta. Kenaikan setiap kali tidak kurang dari 500 ribu. 13 juta. Ternyata langsung menambah 300 ribu. Sepertinya malam ini tak bisa dihindari pertarungan sengit. 15 juta. 15 juta. Wow, tawarannya sampai 15 juta. Sepertinya bos ini juga tidak mau kalah. 20 juta. Wow. 20 juta. Ternyata Miss Heng. Tindakannya sungguh berani. Masih ada yang ingin menaikkan harga. Kamu terlalu nakal. 2 juta 50 ribu 750. Sepertinya Wang Xiao kali ini pasti menang. Jadi aku tidak akan bersaing denganmu. Tidak heran, ternyata dua orang kaya sedang berkolaborasi. Jadi tidak ada artinya kita melanjutkan. Sudahlah, kita tidak akan melanjutkannya. 2050 juta sekali 2050 juta. 2 kali 2050 juta. Terjual. Selamat. Terima kasih Jiayi. Keluarga kita sudah lama saling kenal. Tidak perlu. Selamat kepada Wang Xiao. Barang pecah belah berwarna biru tua. Tolong simpan dengan baik ya. Jangan khawatir. Aku bisa menjaga barang senilai 2.000 juta dengan baik. Ah. Uangku 20 juta. Kenapa begitu ceroboh? Sayang sekali. Toh, itu 20 juta. Mengapa uang itu hilang? Siapa yang mencoba menjahatiku? Siapa yang mencoba menjahatiku? Saya akan menghancurkannya menjadi ribuan potongan. Apakah kamu? MR Wang Xiao selalu di belakang. Kamu sendiri yang ceroboh. Siapa namamu? Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, Hikian. Kamu sangat merendahkan aku. Aku tidak merasa pernah menyakiti perasaanmu. Ingatan Wang Da Xiao benar-benar bagus ya. Dua tahun yang lalu kamu menabrak ibuku. Menyebabkan dia lumpuh seumur hidup. Kamu bisa lupa hal seperti ini? Ternyata ibu MR Hi menjadi korban karena dia. Tak heran ada begitu banyak kebencian. Ternyata kamu, bocah. Sudah berlalu begitu banyak tahun. Kamu masih membenci saya. Insiden itu hanya kecelakaan biasa. Tidak ada yang ingin itu terjadi. Kamu anggap ini hanya kecelakaan lalu lintas biasa? Jangan begitu. Harus memberi pelajaran pada bocah ini. Ini adalah Hotel Tianlong. Siapa orang di belakang? Pasti semua orang tahu. Jika ingin membuat keributan di sini. Kamu harus berpikir dua kali. Tenang saja. Saya juga tidak berniat berhenti sampai di sini. Kamu, tunggu saja di sana. MR Hi, kamu tidak perlu seperti ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Insiden kecil hanyalah bumbu kehidupan. Lelang harus tetap berlanjut. Ini adalah Ganoderma Merah. Mengumpulkan esensi langit dan bumi. Sifat obat yang murni dan kuat. Ganoderma Merah. Ibuku dan aku sangat membutuhkan bahan obat ini. Saya akan mengambil Ganoderma ini. Aku ingin melihat siapa yang berani merebut dengan harga 6 juta. Wow, pria ini benar-benar berani. Barusan kehilangan 20 juta. Sekarang dia menawarkan 6 juta lagi. Luar biasa. 70.075. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Kamu berani menawar 7 juta. Urusanmu apa? Pembawa cara. Ada yang mencoba mengacaukan. Dia sama sekali tidak punya uang. Masih saja menawar sembarangan di sini. Kenapa tidak segera musirnya? Seharusnya tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Pria ini mungkin terlalu khawatir. Siapapun yang berani menawar di sini. Tak peduli berapapun harganya. Kami akan mencari cara untuk mendapatkan uang kembali. Dengar tidak? Aku tidak akan berurusan denganmu. Seseorang akan mengurusimu. Ikut atau tidak? Atau kamu sudah tidak punya uang lagi? Kamu gila ya? Barang ini bisa bernilai sebanyak itu? Kalau bukan karena kakekku butuh obat ini. Apakah kamu pikir aku akan mengeluarkan begitu banyak? Meskipun uangmu didapat dengan cara mencuri. Kamu juga tidak bisa tidak setuju dengan uang kan? Tuan dia. Apakah kamu akan mengeluarkan atau tidak? 2,100 juta 2,300 juta. Aku akan mempernyekanmu terakhir kalinya. Lelang yang ramah. Jangan mengancam orang. 2,500 juta 2,900 juta. Aku sudah menghabiskan sedikit sebelumnya. Tidak mencapai 3,000 juta. Sekarang, berpikir sejenak. Jika penawaranmu melebihi 3,000 juta. Aku pasti tidak bisa mengikuti. Anak muda, kau cukup tajam. Jai, apa pendapatmu tentang dia? Apakah dia penyelamatmu? Sebenarnya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah anak ini yang menipu wang ayahmu? Hikian, ayahku memberimu 3,000 juta. Namun kamu malah membuang-buang. Aku sangat kecewa padamu. Aku punya alasan dalam melakukan sesuatu. Tidak perlu campur tangan orang lain. 2,900 juta terjual. Lelang hari ini juga sudah hampir berakhir. Ini adalah sebuah kotak kayu cendana. Hanya kayu cendana biasa. Bukan kayu cendana merah. Di dalam ada sesuatu yang hitam pekat. Tidak tahu itu apa. Saya akan memberikannya kepada yang beruntung secara gratis. Mengingat kerjanya yang sangat bagus. Dan usianya sudah sangat tua. Harga awalnya adalah 50 ribu. Tidak ada batasan kenaikan harga. Lelang seperti ini sudah tidak menarik lagi. Ayo pergi. Saya menawar 51 ribu. Kamu ingin membeli dengan harga 51 ribu? Mau mencari kesempatan? Mencari kesempatan? Kamu pikir ini tempat untuk mencari kesempatan? Kamu tidak gila karena kehilangan dan keuntungan, kan? Mari kita lihat saja. Pada akhirnya, ini salahku. Seharusnya tidak membawanya. Pada akhirnya, dia bukan orang dari dunia ini. Sekarang sudah ditawar. 51 ribu, ada yang ingin menawar lagi? Jika tidak, barang akan menjadi milik pria ini. Saya ingin melihat apa yang akan kamu cari selanjutnya. Mencari Apa itu? Memberikan keberuntungan dan kekayaan. Apa ini? Itu adalah sesuatu di dalam kotak. Tanduk badak berusia ribuan tahun. Beratnya agak besar. Saya tidak akan bisa menggunakannya sendirian. 6 000 6 ribu dolar. Apakah ada bos yang membutuhkannya? Masih ada tanduk badak langka. Barang itu bernilai miliaran. Kamu tidak benar-benar gila, kan? 51 juta untuk mendapatkan barang senilai miliaran. Saya melihat orang yang salah. Teman, barangmu ini. Kalau benar ini tanduk badak langka. Aku akan mengambil separuh dari 6,000 juta. Bosli, kenapa kamu menggodaku? 6,000 juta juga tidak rugi. Aku rasa anak kecil ini menganggap orang lain bodoh. Semua orang, perhatikan baik-baik. Aku juga sakit. Datang ke sini untuk menonton pertunjukan orang bodoh. Kabarnya tanduk badak langka. Aromanya unik. Membuat hati dan pikiran tenang. Kualitas ini. Sepertinya harga separuh dari 6,000 juta saya terlalu rendah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia tahu itu tanduk badak langka? Hahaha. Yang lain menertawakan saya karena gila. Aku menertawakannya karena tidak bisa melihat kebenaran. Ternyata lapisan luar tanduk badak langka. Ternyata ada lapisan kulit tanduk yang tebal. Sepertinya pria ini mendapat kesempatan besar. Saya menawarkan 60 juta. Silakan transfer sekarang. Saya menawarkan 1 miliar. Apa tidak menghargai kebaikan? Saya akan mentransfer 1 miliar kepadamu sekarang juga. Tahu barang bagus. Dana sebesar 1 miliar telah masuk ke Alipay. Ayahmu memberikan 30 juta. Semuanya telah saya transfer tanpa potongan. MRH ini. Sepertinya sulit bagi saudara kian untuk terus bersembunyi. Saya harus memberinya peringatan. Anak ini beruntung sekali hari ini. Hari ini membuat saya malu. Saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Wang Hou, jangan terburu-buru. Apakah kamu masih ingin membela dia? Tidak bisa, kamu tidak boleh menyentuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Kamu. MRH sangat misterius. Tapi kali ini sepertinya dia sangat mengecewakan saya. Bawa orang itu ke sini. Hotel Tianlong. Ikihan, benar kan? Haha. Ikutlah bersama kami. Kamu membawanya kemana? Kamu tidak perlu tahu hal ini. Ratu, jangan terburu-buru. Aku merasa kasihan padanya. HMPH, aku juga tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku sudah mengajakmu berkali-kali. Kamu bahkan tidak peduli padaku. Rahasia mengikuti si kecil datang berkencan. Kalau bukan karena kamu adalah putri Sheng Tian Xiong. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya. Setengah nyawa sudah cukup. Haha, aku harus membiarkan ayah pergi menyelamatkannya. Malam ini memang sejuk. Hahaha. Melihatmu begitu patuh. Berikanmu pilihan. Pilihlah, apakah lengan atau kaki. Aku memilih lengan. Hahaha, baiklah. Puaskan dirimu dengan mematahkan kedua tangannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.